Intro Persebaya Surabaya lepas alway selamat berstatus pinjaman, persita dan persis tertarik, bonek ikhlas Intro Pendukung Persebaya Surabaya bonek siap-siap harus kecewa, pasalnya legenda ikonik Bajul Ijo Berpotensi lepas di bursa transfer Liga 1 2023-2024 Adapun legenda yang dimaksud adalah alway selamat Yang diremorkan menjadi incaran dari persita Tangerang dan persis solo Kabar keberkian alway selamat diungkap oleh akun Instagram at Gozebola pada minggu 22 Oktober 2023 Persita dan persis solo berminat untuk mendatangkan alway selamat, tulis Gozebola Alway selamat, santer diremorkan akan dilepas Persebaya Surabaya dengan skema pinjam Masuknya nama alway selamat ke dalam blis lepas Persebaya Surabaya Pernah diungkap oleh akun seputar sepakbola Indonesia at Liga Wakanda.id Kamis 5 Oktober 2023 Alway selamat, brilliant Aldama dan Danny Agus on the lawn Ferdinand Senaga masuk ke dalam daftar for sale Ada sekitar 6 hingga 8 pemain lokal dan asing yang masuk daftar lepas Tulis at Liga Wakanda.id Dengan masuknya nama alway selamat ke dalam blis pemain pinjaman Persebaya Surabaya Maka dapat dipastikan persita Tangerang dan persis solo Memiliki kans yang besar untuk mendapatkan tanda tangannya Namun dengan catatan persita Tangerang dan persis solo harus selanggar lebih cepat Ketimbang persikabu 1973 yang sudah terlebih dahulu meminjami jasanya Adanya Adi Santoso bisa menjadi pengadang bagi persita Tangerang dan persis solo Untuk bisa mendapatkan alway selamat dari Persebaya Surabaya Lebih lanjut, setidaknya ada 3 jikal bakal yang berpotensi membuat alway selamat Angkat kaki dari Persebaya Surabaya Bermula dari alway selamat yang telat gabung latihan di awal musim 2023-2024 Hingga kini namanya kerap diparkir pelatih Persebaya Surabaya Baik Adi Santoso, Ustana Wawi maupun terkini Josep Gombau Terceta di dua musim terakhir, alway selamat selalu memegang peran penting di sektor tengah Persebaya Surabaya Di musim 2021-2022, alway selamat memainkan 28 pertandingan dengan 1 gol dan 3 asis Sedangkan di musim lalu, pemain kelahiran Tulehu itu masih membukukan 29 pertandingan dengan sukses catatkan 1 asis Namun di musim ini dari 14 pertandingan atau hampir mendekati paruh musim, alway selamat baru catatkan 2 kali caps bersama bajul ijo Bukan hanya soal kehilangan line up, alway selamat pun juga turut kehilangan menit bermain drastisnya sejak awal musim Liga 1 2023-2024 Total alway selamat baru bukukan 118 menit bermain dari dua pertandingan bersama Persebaya Surabaya Dengan rincian 26 menit dan juga 90 menit bermain di sektor tengah Persebaya Surabaya Jumlah menit bermain yang dipastikan bakal turun drastis dibandingkan dua musim lalu Yakni 2021-2022, 28 lagi dengan 2.194 dan 2022-2023, 29 pertandingan dengan 2.343 menit bermain Statistik Karim Rossi, calon striker Persebaya, pernah menimba ilmu di Inggris Dua nama striker sudah dikunci oleh manajemen Persebaya untuk menggantikan Paulo Victor Mereka adalah Alex Alegria dan Karim Rossi Alex Alegria adalah penyerang yang sudah malah melintang di negeri Matador Banyak klub Lelah Liga pernah menggunakan jasanya Sebut saja di lepeti Sporting Gion, Revele Cano, Levante dan banyak lainnya Rumor tentang Alex sudah masuk beberapa hari lalu Mengingat ia berasal dari Spanyol dan berstatus bebas transfer Kemungkinan Persebaya mendapatkannya terbuka lebar Terbaru Persebaya mengincar satu nama lagi, yakni Karim Rossi Penyerang kelahiran Gilly Swiss itu menjadi pesaing Alex sebagai pengganti Paulo Victor di Persebaya Namanya sudah tak asing bagi pecinta sepak bola tanah air Lantaran musim lalu striker berpaspor Swiss itu berseragam Dewa United Bersama Tangsel Warriors, ia berhasil mengemas 9 gol dan 4 asis Kini ia menjajal peruntungan di Liga 1 Sipurus bersama Karmityusa Polymedion Ia juga pernah menimpa ilmu sepak bola di tanah Britania Raya Karim pernah membela tim U21 Stock City dan Hall City 2017 hingga 2019 Gambur 24 laga dengan 6 gol 2019 Telstar 6 laga dengan 0 gol 2019 hingga 2020 Kielso 15 laga dan 2 gol 2020 hingga 2021 2021 di AFC A.S. Kielstuna 18 laga dengan 0 gol 2021 hingga 2021 Taksaselo dengan 13 laga dengan 0 gol 2021 sampai 2022 Racing Union dengan 23 laga dengan 9 gol 2022 hingga 2023 Berada di Dewa United dengan 27 laga dengan 9 gol Dan selama 2023 di Karmityusa Polymedion Dengan 5 laga dan 1 gol Saat ini Karim masih terikat kontrak dengan Karmityusa hingga Mei 2024 Sehingga Persebaya punya tantangan tersendiri untuk merekrutnya Namun melihat statistik itu Karim adalah sosok predator yang buas di depan gawang Instingnya soal gol itu sudah terasa saat ia masih membela tim Liga Inggris Full City Keputusan kembali ke manajemen Kira-kira Alex Alegria atau Karim Rossi yang menjadi pilihan akhir Persebaya? Ambisi gombau di sisa laga dan peluang datangkan Davida Silva Berita berikut Persebaya dari hari ini Populer edisi Minggu 15 Oktober 2023 Tentang ambisi Josep Gombau di sisa laga putaran pertama Liga 1 2023 Dan peluang datangkan Davida Silva Persebaya serbaya harus mengakhiri sisa dua laga terakhir dengan hasil sempurna Untuk menetapkan posisi di papan atas kelas main Liga 1 2023 Ini juga menjadi ambisi pelatih Josep Gombau jelang melawan Bali United pekan depan Bahkan untuk mendapatkan hasil terbaik Josep Gombau tak hanya merevi permainan di laga sebelumnya Tapi juga menggelar latihan dan uji coba untuk anak kasuhnya Sementara itu Persebaya serbaya memiliki peluang untuk mendatangkan kembali Davida Silva Yang saat ini masih terkendala kontrak dengan Persebaya berikut berita selengkapnya Selama ini saya senang dengan pemain yang ada Akan melakukan observasi pada semua pemain agar bisa maksimal Tegas Josep Gombau Mendatang putaran kedua Persebaya diisukan untuk merombak squad Satu yang pasti strikernya Ferdinand Senaga akan membila Persir Raja Bandar Aceh Di putaran kedua Liga 2 2023-2024 Sejumlah nama pemain kabarnya juga akan dievaluasi Tidak hanya pemain asing namun juga pemain lokal Persebaya serbaya harus mencari sosok predator Sebagai strikernya asing baru di putaran kedua Liga 1 2023-2024 Ini karena tim berjuluk Bajul Iju itu Berpotensi akan mendepak strikernya Yaitu Polo Victor yang baru menceploskan satu gol Hingga pekan ke-15 ini Nama Davida Silva Santar dikaitkan untuk pulang ke Persebaya serbaya Terutama melihat situasi kontrak Sang strikernya yang masih belum menemui titik terang di Persib Bandung Berdasarkan transfer market Davida Silva akan habis kontraknya pada Desember 2023 ini Artinya Persebaya bisa menggoda secara langsung sang pemain Untuk gabung ke putaran kedua Pihak Perseb Bandung pun sudah berusaha memagai striker Berusia 33 tahun itu dengan perpanjangan kontrak Namun perpanjangan kontrak itu dikabarkan masih tersendat Tawaran kontrak angin yang diberikan Perseb Bandung untuk Davida Silva Tak terlepas dari performa apiknya bersama Maung Bandung Kabar Davida Silva masih belum memberikan jawaban soal kontrak baru Yang disodorkan Perseb Bandung Diungkapkan oleh akun seputar sepak bola Indonesia At Liga Wakanda.id Tentu tak kunjung ditanda tangani kontrak baru Sodoran dari Perseb Bandung Menimbulkan banyak tanda tanya besar Ada dua potensi yang bisa Sebabkan Davida Silva tak kunjung Membubuhkan tanda tangannya Pertama tentu saja berkaitan dengan nilai kontrak dan durasi yang belum sesuai Atau yang kedua Berkaitan dengan potensi adanya Davida Silva Membelot ke Persebaya, Surabaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.